Intro Selamat sore, kamu kembali menyaksikan Lensai Indonesia Update, saya Ahmad Topan. Mengantisipasi penyebaran virus corona ke sejumlah desa di Majalengka, Jawa Barat. Tim Satgas COVID-19 melakukan swab PCR terhadap puluhan warga. Bahkan anggota umum pun dijadikan tempat melakukan tes swab bagi para lansia yang memiliki risiko lebih tinggi jika terpapar corona. Puluhan warga desa di Kecamotan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat harus menjalani tes swab PCR. Sebelumnya, mereka melakukan kontak erat dengan warga lainnya yang terkonfirmasi positif corona. Beberapa warga dengan kategori lansia bahkan harus menjalani tes swab di dalam angkutan umum. Hal ini bertujuan memisahkan lansia dengan warga lain untuk meminimalisasi paparan virus corona. Total, ada sembilan desa dalam satu kecamatan yang menjadi sasaran tim Satgas COVID-19 Majalengka. Pasca libur lebaran lalu, sebanyak 43 warga positif COVID-19 di desa ini. Selanjutnya, virus diduga terus menyebar ke sejumlah warga. Kabupaten Majalengka kini masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Hingga saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Majalengka telah mencapai 4.004 kasus, dengan 302 di antaranya meninggal dunia. Dari Majalengka, Jawa Barat, Holid Mawardi, RTV. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Matopan, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!